Speedboot Tenggiri 4 yang syarat dengan muatan sayur mayur tenggelam di perairan Pulau Kanipan, Kabupaten Karimun. Beruntung, masyarakat yang sedang melaut melihat speedboot naas tersebut. Suruh muatan tumpah ke laut, namun nahkoda dan 5 ABK berhasil diselamatkan. Dari video amatir yang sempat direkam nelayan ini, terlihat puluhan kardus berisi sayur-sayuran tumpah dan berisarakan ke laut di perairan Pulau Kanipan. Nelayan dan tim Sartagana serta Satpol Air Polres Karimun terus melakukan upaya penyelamatan dengan menggunakan pelampung. Kapal yang diketahui permuatan sayuran ini diduga mengalami kebocoran saat belayar dari Tanjung Puton Siak menuju Pulau Batak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seorang nakoda dan 5 ABK kapal yang tercebur ke laut akhirnya berhasil dievakuasi. Kejadian sekira pukul 12.30 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Barat di perairan Pulau Kanipan dekat dengan Selat Belia. Dan kejadian kami lihat itu diakibatkan oleh speedboat yang bocor. Informasi lain yang berhasil dihimpun dari tim Sart menyebutkan bangkai kapal speedboat Tenggiri 4 masih berada di perairan Pulau Kanipan dengan koordinat 0 derajat 55 menit 35,37 detik dintang utara. Kalau untuk kapal yang tenggelam masih di posisi semula. Jujuan kapal dari Tanjung Puton ke Pulau Batam. Hingga saat ini nakoda dan 5 ABK sudah berhasil dievakuasi dan dibawa menuju puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Karimun Iwan Muhan dan Ami Bagan, AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!